Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tangga Jadi kita sudah punya sebuah modeling yang terdiri dari dua lantai Untuk menghubungkannya kita perlu membuat tangga Untuk tinggi floor to floor nya itu 3600 Floor to floor itu adalah tinggi dari suatu lantai ke lantai di atasnya Itu disebut floor to floor Oke, kita buat persegi panjang dengan shortcut R Dengan ukuran 5700 x 1200 Kenapa saya bikin 5700 x 1200 Karena 1200 x 1200 itu ada lebar dari lubang tangganya Untuk informasi saja lebar dari lubang tangga itu Standarnya 90 sampai 150 Kemudian 5700 x 1200 itu dikarenakan begini Kita kan tinggi floor to floor nya itu 3600 Lalu kita ingin membuat anak tangganya itu angkanya pas Untuk tinggi setiap anak tangga itu kisaran 160 sampai 190 Agar angka 3600 nya pas maka saya menggunakan 1400 3600 jika dibagi 1400 adalah angkanya 20 Jadi kita akan dapat 20 anak tangga Namun akan kita kurang satu karena anak tangga terakhir sudah berada di lantai atas Oleh sebab itu kita mendapatkan 19 anak tangga Kemudian untuk jarak setiap anak tangganya sendiri jaraknya itu 30 cm Karena itu adalah jarak yang nyaman untuk kaki melangkah Nah dengan begitu 19 anak tangga dikali dengan 30 cm Maka hasilnya 5700 ml Seperti itu ya perhitungannya ya Oke kita lanjut ya Jika sudah seperti ini gimana sih cara bikin anak tangganya Kita bisa klik satu garis Yang panjang ya kita klik Kemudian kita klik kanan Lalu kita pilih divide Ini tuh memberi segmen Nah jadi fungsinya itu dia akan membagi garis panjang ini menjadi beberapa garis pendek Ini bisa jadi beberapa segmen Kalau kita gerakin kursor kita maju dan mundur Segmennya akan berubah Tanda titik merah itu merupakan perpotongan segmennya Karena kita ingin membagi menjadi 19 step Maka kita ketik 19 segmen Kemudian kita enter ya Nah mungkin kelihatannya tidak ada yang terjadi ya Namun coba kita unselect dulu Kemudian kita select garisnya lagi Nah garisnya akan terpisah ya Akan terpotong hanya menjadi sependek ini Jika kita ukur dengan tab measure tools atau shortcut T Angkanya 300 mili Seperti yang sudah kita bencanakan Kemudian di sisi satunya Juga kalian lakukan hal yang sama Klik Karena jika dengan pakai tab measure tools Dia akan tidak efisien Karena kita harus membuat garis semua dulu Untuk setiap bidangnya Dan nanti kita harus hapus lagi Sedangkan jika kita dengan line Itu garisnya sudah langsung sekalian Jadi kita lebih efisien Tinggal bikin line Di lock axis Jangan lupa Lock axis merah Snap ke ujungnya Kemudian kita pencet P Langsung double klik ya Karena Jika kita sudah melakukan push pull 1 kali Maka angka dari push pull tersebut Akan mengikut ke push pull berikutnya Jadi kalian cukup Klik 2 kali aja Kemudian lakukan langkah yang sama Sampai kalian Sampai ke Tanak tangga paling atas Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati